sehatan, budak-budaknya sehatan baik, sekarang kita diberitahukan oleh Allah tentang ciri kalau kemarin karakter ya surat Al-Mu'minun itu karakter artinya apa karakter? karakter itu sudah melekat kalau ciri masih bisa pergi bisa datang, karena perlu ada proses untuk bisa menjadi karakter yang melekat, baik Allah berfirman wa'ibadurrahman dan hamba-hamba Allah hamba-hamba pilihan Allah yang maha'arrahman hadirin dalam Al-Quran kata-kata abadah yang dijamakan atau abid yang dijamakan menjadi ibad dan ada kata, kadang Allah menggunakan kata-kata abid dalam Al-Quran ada dua kata nih, ada ibad dan ada abid ibad itu menggambarkan hamba-hamba Allah yang taat padanya, tunduk padanya ya atau hamba-hamba Allah yang sempat bergelimang dosa namun mau bertawabat kepada Allah itu Allah gunakan kata-kata apa? ibad contohnya yang berkaitan dengan apa? ibadnya, artinya hamba-hamba Allah tapi yang bikin dosa bagaimana ayat dunia? ya ayuhal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yagfirutu nubah jami'ah itu yang pernah kulya ibad kulya ibad kulya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yagfirutu nubah jami'ah surah apa ini ya? az-zuma kul katakan oleh-olehmu wahai rasul ya ibadiy wahai hamba-hambaku alladhina asrafu ala anfusihim yang mereka melampaui batas kilakunya terhadap diri mereka sendiri artinya orang-orang yang bergelimang dosa la taqnatu min rahmatillah jangan pernah berputus asa dan rahmatnya Allah inna allaha yagfirutu nubah jami'ah ini Allah gunakan kata ibad untuk yang hamba-hamba Allah menggambarkan hamba Allah yang taat yang tunduk ataupun yang sempat berbuat dosa yang lewat batas tapi mau apa? kembali kepada Allah nah kalau kata-kata abid sama akarnya dikata-kata abadah yagbudu ini menggambarkan hamba Allah yang sudah bikin dosa tapi tidak mau bertawabat itu kata-katanya abid nah disini sekarang pakai abid apa ibad? ibad lihat bagaimana Allah pilihin bahasanya yang bagus banget wa'ibadurrahman disini buktada atau subject nah untuk predikatnya mana? sebagian ulama menjelaskan hobarnya itu tapi sebagian yang lain menjelaskan hobarnya bukan disini hobarnya pada ayat ke-75 ula'ika ketika wa'ibadurrahman muktada subject maka predikatnya dimana? ula'ika nah tinggal pilih mau pakai mana boleh tapi memang maknanya tentunya ada perbedaan ya kalau ayat ini kita pilihkan sebagai muktada dan hobarnya al-ladhina maka menggambarkan bagaimana ciri-ciri ibadurrahman al-Rahman disini hadirin kata-kata al-Rahman nama Allah yang mulia yang agung ada dua al-Rahman dan al-Rahim apa sih perbedaannya? perbedaannya dari sisi kebahasaan kalau al-Rahman ini ikut wazan timbangan kata fa'lan fa'lan rahman kalau al-Rahim ikut timbangan kata fa'il contohnya nama saya ini fa'uzan ini kata masdar jadian menggambarkan kesempurnaan namun tidak kontinu tidak berkesenambungan jadi kalau namanya kata-kata masdar itu kata-kata fa'lan ini menggambarkan arti kesempurnaan makanya al-Quran wazan ya fu'lan artinya apa? bacaan yang sempurna tapi dari sisi masa dia tidak menunjukkan kesenambungan lain dengan kata-kata fa'il wazan ya fa'il rahim nah oleh karenanya al-imamul wazali menggambarkan kata-kata rahman ini menunjukkan rahmatnya Allah yang sempurna ya dan berlaku untuk siapa saja tapi hanya di dunia contohnya dalam sukatan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman siapa orang yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan yang baik-baik dan risi Allah ini berlaku maknanya nikmat Allah di dunia berlaku untuk siapa saja untuk yang beriman Allah kasih yang tidak beriman Allah kasih yang taat Allah berikan yang tidak taat Allah berikan tapi ingat kul hiyya lilladzina amanu yaumal qiyamah kul hiyya lilladzina amanu khalisatan benar kul hiyya lilladzina amanu fil hayati dunia khalisatan yaumal qiyamah nah untuk orang beriman nikmat Allah ini Allah berikan di dunia tapi kalau di akhirat khusus buat mereka saja makanya kalau kata-kata ar-rahim dalam al-quran mesti digandekin sama al-mu'minin contoh wakanallah bil mu'minin rahima rahima apa rahmana rahim Allah gunakan kata-kata rahim jadi kalau kata-kata rahim ini spesial khusus untuk orang-orang mu'min terlebih mu'min bahkan kita orang yang beriman kepada Allah harus di hidupan dunia ini memiliki rahmat kasih dan sayang kepada hamba-hamba Allah dengan mengikuti mencontoh rahmatnya Allah dari yang maha rahmat rahmatnya Allah dari yang maha rahmat makanya jangan pernah memandang orang kafir dengan pandangan hina orang-orang mu's bayang nih beraka memandang orang ahli maksiat gak boleh memandang apa dengan pandangan benci hina tapi memandang mereka dengan pandangan kasih sayang kasihan mereka ini namanya apa nih ibadur rahmat ini punya karakter ibadur rahmat ini mengikuti mencontoh mengaplikasikan rahmatnya Allah kasihnya Allah dari apa dari rahmaniyahnya Allah subhanahu wa ta'ala ini ibadur rahmat nah ciri mereka apa saja satu orang-orang yang yang syuna berjalan alal ardi di atas perubahan bumi haunan dengan penuh kelembutan dengan penuh kelembutan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala ya la yuhibu kulla mukhtalim fahur la yuhibu kulla mukhtalim fahur Allah subhanahu wa ta'ala gak suka orang yang punya cara berjalan sikap berjalannya mukhtal amtanti mukhtal itu laksana kuda jantan hadirin kata-kata mukhtalim